Kumpulan alumni Pasya Sarjana Universitas Indonesia, Indonesian Club, melaporkan perusahaan jasa transportasi Uber Taksi dan Easy Taksi ke Barres Krimpolri. Mereka menyebut negara dirugikan hingga 12 triliun rupiah karena perusahaan berbasis aplikasi itu tidak membayar pajak. Direktur Indonesian Club. Persoalan maraknya aplikasi mobil, khususnya yang terjadi adalah Uber Taksi ya. Keberadaan ini adalah keberadaan liar sepanjang satu tahun lebih tidak berbadan hukum, kemudian negara merasa dirugikan karena tidak membayar pajak. Satu sisi adalah Uber Taksi ini adalah ibaratnya adalah negara dalam negara karena tidak tunduk pada aturan yang ada, tidak patut pada hukum yang berlaku. Kira-kira kerugian pajak kalau dilihat dari satu aplikasi mobil itu sekitar 12 triliun.